Mirsa bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampagi kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta siang tadi. Ridwan Kamil mengaku kedatangannya ke markas partai berlampang panteng itu untuk bersilah turahmi dan menjalin komunikasi jelang pilkada. Wali kota Bandung sekaligus bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kian aktif melakukan safari politik. Rabu siang, RK bertandang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Ridwan Kamil disambut oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Dwi Hartono. Menurut RK, kedatangannya ke markas PDIP untuk mempererat silaturahmi dan menjalin komunikasi jelang pilkub Jawa Barat tahun depan. Usai menyambangi kantor PDIP, RK akan lanjut mengunjungi kantor Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, makanya kan dari segi kursi saya sudah cukup ada 24 kan, datang ke sini kan tadi bersilah turahmi dalam posisi yang meminta masukan pendapat bagaimana membangun Jawa Barat dengan lebih baik dan seterusnya. RK berharap tidak sih PDIP bergabung dalam koalisi mengusungkan NGM? Kan, ibu saya menasehati lebih baik banyak dukungan daripada sedikit dukungan. Berharap ya, kalau PDIP mau bergabung? Ya, kalau memang memungkinkan kenapa tidak kan ya? Ridwan Kamil sudah mendapat dukungan dari empat partai politik, yakni Partai Nasdem, Hanura, P3, dan PKB. Adapun, peta kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat, Partai Nasdem memiliki lima kursi, Hanura, tiga kursi, P3, sembilan kursi, dan PKB, tujuh kursi. Jika dijumlah, 24 kursi sudah dalam genggaman RK. Artinya, RK memiliki bekal yang mumpuni untuk maju di Pilgub Jawa Barat, karena telah melebihi syarat minimal 20 kursi. Bila ditambah PDIP yang mempunyai 20 kursi, maka jumlah kursi kian bertambah banyak menjadi 44 kursi. Di samping itu, wali kota Bandung ini dikenal sebagai sosok yang populer. Elektabilitasnya pun cukup tinggi. Maka, jika PDIP ingin meraih kemenangan di Pilgub Jawa Barat, maka Ridwan Kamil adalah pilihan yang tepat untuk segera dipinang. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Rizky Julianto, INews, memberitakan.